Persebaya Serabaya mulai menggelar latihan perdana, usai jeda libur kompetisi dan libur lebaran. Latihan perdana ini dilakukan di lapangan ABC Kompleks Stadion Kelurabung Tomo Serabaya Senin Siang. Tak seperti latihan sebelumnya, kali ini tim besutan Aji Santoso dipenuhi sebagian besar wajah baru yang telah direkrut. Para pemain anyar ini rata-rata berusia relatif muda. Mereka dipersiapkan untuk mengisi skuad baju ijo di kompetisi Liga 1 musim mendatang. Selain wajah-wajah dan beberapa pemain lama, latihan perdana ini tidak diikuti beberapa pemain dengan secuplah alasan. Antara lain beberapa pemain masih memperkuat timnas U23 yang sedang berlagak di ajang SEA Games di Vietnam seperti Hernando Ari, Rizky Rido, dan Marcelino Ferdinand. Sementara pemain lain seperti Alwi Selamat dan Mohamad Hidayat juga absen latihan karena masih berada di kampung halaman. Dari empat slot pemain asing, baru Leo Lelis yang mengikuti sesi latihan perdana Persebaya. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan, dalam latihan perdana ini dirinya hanya memberikan porsi latihan pemulihan kisik pas yang berpanjang. Porsi latihan akan terus ditingkatkan di sesi latihan berikutnya. Tadi hanya melihat pemain untuk banyak game possession aja. Karena saya juga masih menyampaikan ke pemain, latihan yang tadi jangan sampai terlalu full. Karena mereka kan lama gak latihan, kondisi ototnya masih belum siap 100%. Jadi tadi hanya latihan light training, latihan ringan aja. Untuk latihan ringan sendiri, kita pelan-pelan, kita pelan-pelan sudah harus mulai menaikkan intensitas latihan. Mulai misur pagi kita latihan, latihan minggu ini akan banyak latihan dua kali juga diselingi dengan fitness. Satu minggu, tiga kali. Meski telah banyak merekrut pemain muda, Persebaya masih memberi kesempatan sembilan pemain seleksi untuk mengikuti latihan perdana ini. Mereka berpeluang berkostum persebaya jika mampu menunjukkan performa sesuai standar tim pelatih.